Halo teman-teman Laku Keras, bersama saya Asara Fida dan tim Laku Keras. Sekarang kita berada di rumah berlokasi di Jalan Gandaria. Lokasi tepatnya di Jalan Hajinawi, Jakarta Housing ya, klaster Jakarta Housing. Teman-teman kita akan unboxing nih satu rumah, mix use banget, ada rumah hunian, kemudian di combine dengan rumah kos. Total ruangannya itu semua ada 13 kamar, kemudian untuk area huniannya itu leks banget, mewah banget karena luas kamarnya itu luas-luas banget. Nah, yang menarik di sini adalah kalian investasi di rumah ini, kantong kalian nggak bakalan boncos karena rumah kos yang ada di sini pasti teris-terus. Karena daerah ini adalah kawasan pusat perdagangan, pusat perkantoran, semua kawasan yang berhubungan sama industri, pendidikan, segala macam berada di sini. Jadi pastikan terus kalian nonton unboxing ini, bersama kami tim Laku Keras. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita langsung ke unboxingnya. Ayo! Teman-teman, sekarang kita udah berada di area ruang tamu. Untuk area ruang tamu ini, lumayan lega banget ya. Bisa ada dua kluster sofa yang bisa ada di sini. Kemudian kalau masalah akses jalan ini terbagi atas tiga kelompok besar. Yang pertama itu area service. Area service itu adalah area dari asisten rumah tangga, kemudian area rumah utama. Sekarang kita berada di area utama. Yang ketiga itu area untuk area publik yang akan aksesnya oleh dihuni oleh penghuni rumah kos. Nah, sekarang di area utama ini kita udah berada di living room ya, teman-teman. Ini gede banget living roomnya, sekitar 4x8. Masuk ke dalam sini. Ini modelnya adalah nuansa klasik. Ini adalah meja makan. Untuk penghawaannya itu bagus banget, teman-teman. Karena ini langsung ke area outdoor. Area outdoor ini sebenarnya ini area untuk area menuju akses ke ruang anak kos. Nah, anak kos itu aksesnya dari sini, teman-teman. Dia nggak langsung menuju dari area kamar tidur, area ruang utama. Jadi, dia punya akses sendiri. Akses yang ketiga ini tangganya, traffic-nya. Ini udah area hub ya, antara penghuni, antar rumah kos, semua di sini ada aktivitasnya. Udara ke atas juga bagus banget, dapat udara. Jadi, rumah ini sehat banget. Untuk lantai ini, sebenarnya lantainya udah bagus banget ya, teman-teman. Ini udah dari bahan granit. Sisa di polis dindingnya. Di wallpaper udah selesai. Cuma memang beberapa touch-up perlu diperhatiin. Nah, yang lebih seru ini adalah area ruang keluarga, teman-teman. Area ruang keluarga ini mewah banget. Di tengah ini ada tangga puter ya. Ini tangga puter. Di atas itu ada dua kamar. Nah, sekarang ini dua kamar di atas ini dihuni oleh penghuni kos. Untuk area ruang tidur utama ada sebelah kanan. Ini nanti ada banget rumahnya, kamar utamanya. Kemudian di sini ada kamar untuk kamar tidur tamu. Semua kamar tidur. Empat buah kamar tidur. Dua di lantai bawah, dua di lantai atas itu. Semua di dalamnya itu ada kamar mandi. Nah, ini adalah area pantry. Pantry-nya kita lihat ya, modelnya klasik banget. Dia udah custom nempel. Nah, ini area untuk area taman belakang. Ini sengaja pakai ini karena ada kucing. Biasa masuk. Mau lihat? Nah, ini area taman belakang ya, teman-teman. Ini area taman belakang. Sama kita dapat penghawaan ke atas ya. Ini areanya di belakangnya nih lega banget. Penghawaannya juga enak. Di sini ada area untuk area gudang. Gudung untuk area. Service ini sama. Akses menuju tangga untuk menuju area rumah kos. Dan satu, ada tangga putir ke atas ya. Itu untuk menuju ke area akses maintenance rooftop. Nah, kita mau lihat ke atas gak? Seperti apa sih? Ini ceiling-nya tinggi banget. Ada sekitar 6 meter, teman-teman. Ini kita udah ready. Pindah nih. Ini tangganya. Tangga blinker. Stepping-nya juga enak ya. Karena gak berasa capek. Memang rumahnya udah rumah model lama ya. Tipe-nya ini pemilik suka banget sama lukisan-lukisan. Ceiling-nya itu dia pakai model ambersering. Ini area untuk ruang keluarga lantai 2 ya, teman-teman. Tinggi lantainya juga, tinggi pintunya juga sama. Tinggi banget. 2,4 meter. Ini ada lampu kristal di tengah. Waduh, 13 kamar men. 13 kamar, kalian bisa dapet cuan. 4 kamar utama, sisanya 7 kamar itu bisa menghasilkan uang. Satu kamar di sini bisa dijual, dikoskan itu sampai dengan 2 jutaan, teman-teman. Nah, teman-teman, kebayang ya, investasi yang kalian pakai buat di sini. Ini ada beberapa, untuk kamar sih ada beberapa tipe. Kalau ada satu tipe besar, yang di sini ada satu unit, itu harga sewanya per bulan itu 2,5 juta. Kemudian, 6 rumah teka markos yang lain itu sewanya 2 juta sebulan. Kebayang ya, penghasilan kalian dalam setahun. Jadi, kalian nggak bakalan rugi. Nah, di sini kita masuk ke area ruang service ya, teman-teman. Ini service nih, jadi kalau kalian plusnya tuh, kalau mau ada bisnis laundry, ya kan, catering buat anak-anak kos, kalian juga bisa apply ke mereka. Nah, ini udah lengkap banget ya, area service-nya luas banget. Ini bener-bener luas banget, ada tempat serika, ada kamar tidur, ada kamar mandinya. Kemudian, ini juga ada, jadi ada 2 ruang kamar tidur, ada sistem rumah tangga, 2 kamar mandi. Nah, ini akses jalan kecil ini menuju area ke ruang utama. Oke, teman-teman, jadi kita udah lihat ya, kita udah review, ada 3 akses yang saling terkoneksi satu sama lainnya. Jadi, bener-bener private, bener-bener secure. Kita lihat ya, akses ke rumah kos itu, yang akses ketiga yang kita cerita tadi, teman-teman. Nah, ini ada garasi nih, jadi kalau ada penghuni kos yang lain, mau punya kendaraan roda empat juga masih bisa, teman-teman. Nah, ini akses kita menuju ke kosannya nih. Tuh, lega banget ya. Tuh, ini kosannya. Kosan di atas itu ada 6 unit kamar, satu di bawah. Lega banget ya. Oke, teman-teman, demikian review kita unboxing rumah di Gandari ya. Nah, untuk spesifikasi, aku lupa nih, teman-teman. Untuk spesifikasi rumahnya ini, rumahnya itu luas tanahnya sendiri itu adalah 465 meter persegi. Kemudian luas bangunannya 2 lantai itu ada 500 meter persegi. Ada kamar tidur 11 plus 2, terus kamar mandi 12 plus 1. Jadi, tiap kamar tidur itu plus dengan 1 kamar mandi. Kemudian, ada di Leng KKP oleh 14 AC untuk sertifikat sendiri, udah sertifikat hak milik. Untuk listriknya Rp10.500.000. Nah, harga ditawarin sama pemilik itu udah murah banget, teman-teman. Udah, sekarang turun lagi harganya nih. Di-open di Rp12 miliar. Cepet-cepet ya, masukin penawaran kalian, bidding kalian. Untuk info lebih lanjut, kalian hubungi kami, tim Laku Keras di bawah ini, nomor ini. Oke, teman-teman, demikian review unboxing kita rumah di Gandari ya. Di Gandaria, aku Asara Fidia dan tim Laku Keras pamit untuk diri. Terima kasih banyak. Sub indo by broth3rmax